Pada sebuah daerah terdapat gunung, yang konon katanya ketika pendaki mencapai puncaknya, akan disuguhkan sebuah pemandangan yang cantik. Bisa dibilang pemandangan yang disuguhkan oleh gunung, tersebut tak bisa ditemukan di tempat lain. Karena hal tersebut, beberapa waktu kemudian, datang seorang pemuda yang bermaksud untuk mencapai puncak gunung tersebut. Pemuda tersebut lalu, mencoba untuk menapaki langkahnya, hingga sampailah di lereng gunung. Pada area lereng gunung, terdapat sebuah rumah, yang di dalamnya tinggal seorang kakek. Lalu pemuda tersebut, menemui sang kakek, dan bertanya untuk menunjukkan jalan, menuju puncak gunung. Sang kakek menjelaskan, jika terdapat tiga jalan untuk menuju puncak. Semua jalan bisa dilalui, namun tetap saja setiap pendaki harus memilih jalan untuk menuju ke puncak. Seketika pemuda memilih jalan, yang sebelah kiri. Namun sebelum langkah pertama diambil pemuda tersebut, sang kakek menjelaskan, jika pada jalan sebelah kiri, terdapat banyak kerikil dan rintangan. Saya kan penuh keberanian dan percaya diri. Pemuda tadi mulai menapaki langkah demi langkah. Semua yang diberitahu oleh kakek tua tadi, ternyata benar. Semakin tinggi jalan yang dilalui oleh pemuda tadi. Kerikil dan bebatuan besar kerap ia temui, bahkan jalan juga seakan-akan tak berpihak kepadanya. Selanjutnya ia memutuskan untuk turun, dan kembali ke kakek tua. Ia menjelaskan semua kejadian yang dialaminya. Pemuda tadi ingin mencoba, menggunakan jalan sebelah kanan. Sang kakek tua menjelaskan kembali, jika pada jalan kanan penuduri sambil tersenyum manis. Pemuda tadi tetap melangkah. Sekali lagi omongan kakek tua tadi benar kembali. Pemuda tadi mendapatkan banyak rintangan. Lalu ia kembali lagi dan meminta arahan kepada sang kakek. Sebenarnya jalan yang aman, dan tak banyak rintangan itu yang mana. Sang kakek menjawab dengan nada serius. Nak untuk menuju puncak dan mendapatkan pemandangan yang indah. Memang diperlukan usaha dan kegigihan. Semua jalan yang kamu lewati, tidak ada yang pasti kemudahannya. Bahkan mungkin jalan buntu juga akan kamu temui. Ucap kakek tua seperti memberikan sebuah nasihat. Dari apa yang diucapkan oleh sang kakek tua, membuat pemuda tersebut paham apa yang dimaksud, dan bertekad untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak, apapun itu rintangannya. Dari kisah tersebut kita bisa paham, jika untuk menuju sukses atau tempat tertinggi, dibutuhkan kerja keras dan keberanian. Selain itu, doa dan berserah diri kepada Allah, juga sangat penting sekali. Sebab ketika kita berdoa dan berusaha, maka jalan akan dibukakan oleh Allah. Sesulit apapun menurut manusia, bagi Allah adalah sebuah kemudahan untuk mengubahnya menjadi jalan yang tak berliku. Selalu andalkan Allah dalam setiap perjalananmu.